Pada mama, sudah bukan hanya harta dan tada Oh, kasihkan pada semua Hanya cinta yang sejukkan diri Mama, untuk mama, untuk mama Si Iren carmuk banget, nyanyi-nyanyi, ngeliat-ngeliat gue emang dulu ngeliatin lo Jadi gue temen kali, emang mba-mba Canti lo Iya Siapa lo? Siapa lo? Bibirnya ya Allah Siapa lo? Siapa lo? Duli 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 katanya jago dansa Ya aku ada tayangannya Coba kita lihat Ini dia Saif banget Liat Ya gak apa-apa, bebas-bebas aja ya Tuh, dua, tiga, dan action Dia lebih pada gue gitu Two Two Jos One One Vlogingan Oke Sekarang kita akan reka adegan Dul, kita akan reka adegan lagi Reka adegan? Iya Dul dan sama Ayu Wendy ama Igun Oh gak makasih Makasih kemarin nggak parah-parah banget kan kamera roll yaudah malu dulu deh kita kasih enggak gitu doang enggak gitu doang enggak musik musik yang klasik 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 ngerti klasik nggak sih lu gila-gila kawin klasik 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 kalau dia lagi mau ngangkat jangan mau tinggal gitu aja simpel deh oke baik musik 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 Bintang tamu kali ini adalah seorang aktor sekaligus youtuber. Kebanyakan kan bintang tamu, udah. Hati ada sebelah itu lu yang ngatur. Ini dia Ijal Muhammad. Jangan duduk, Ijal ini juga aktor sinetron serta FTP ya, Ijal. Aku ada tayangannya dulu, coba kita lihat tayangannya. Ini dia. Siapa tuh? Itu Lela, bu. Dia salah satu jalon penyalur kain konveksi. Itu kan kain-kain baru. Kalau gitu, saya akan membeli semua kain kamu. Asalkan... Asal apa, Pak? Asalkan kamu mau makan malam sama saya. Lo tau gak kata Ayu, Pak? Kayak Robi Purba ya, katanya. Tapi yang paling sakit hati, kata-kata dia terakhir. Lo masket gak kata dia? Gila kan? Iya kan maksudnya. Bagus gak kalau dari pandangan mata seorang cowok ganteng gak gitu. Gue, oh gue lebih suka yang ceweknya tadi tuh. Oh ceweknya. Itu cewek yang ada di video tadi tuh. Iya, iya. Saingan gue tuh. Balik lagi. Kita akan coba Ical ngobrol sama Igun kemudian digodain Ayu. Jadi, contohnya? Mereka adegan kayak tadi. Bukan dong, bukan kayak begitu. Pacarku untuk suamiku. Coba, Pacar. Pacarku untuk suamiku. Ceritanya, kamu ngomong sama Ayu. Ini Igun shock, tiba-tiba kamu ngajakin Ayu mau beli bahannya, tapi kamu harus makan malam. Oke. Ya. Action. Kat, kat. Belum bro. Eh, gak ada tukang permen, gak ada. Oh iya. Kamera, roll. Action. Anak baru ya? Saya bukan anak baru, Pak. Tapi? Anak alai. Lucu. Ini lucu yuk. Iya, lucu yuk. Iya, lucu yuk. Lucu yuk. Oh anak baru. Tinggal di mana? Bapak gak usah nanya alamat saya, nanti Bapak nganterin saya pulang lagi. Kok tau, Pak? Belum. Belum, belum. Dia jadi siapa sih? Yang adegan tadi tuh gak kayak gitu, langsung marah. Marah. Ini lo belum boleh marah. Enggak mau marah, gue kan pengen samperin juga, Oma. Samperin berarti ini. Enggak, kamu ajak lo. Oke, saya akan beli bahan-bahan kamu. Asal kamu makan malam sama saya. Kita dikit ya. Oke. Sin 2, take 3. Oke. Kamu anak baru di sini. Iya, Pak. Aku akan beli semua kain-kain kamu. Asalkan dengan satu syarat. Apa, Pak? Syaratnya? Kamu mau berkencan dan makan malam sama aku. Bagaimana? Boleh, Pak. Yaudah, gapapa. Teh ketencan aja sama Bapak. Kaget. Kaget. Dia ngabering kita ngasih omang. Enggak, LO kaget. Kaget, mata. Marah, marah ya, Pak? Marah. Saya dengar kamu ngajak dia makan malam. Sin 2, abde gan 3! Lu ga ngerti lu. Action. Saya denger kamu ngajak dia makan malam. Gue tonjok lho. Sitradaranya bilang action banget lu. Kalau saya lagi acting jangan di cut. Kenalin. Siapa? Ayu Ashari. Ngeri. Lumayan. Ya. Ya. Lucu banget sih lu. Masnya lumayan ya. Tapi coba lagi ya. Oke. Sekarang Ical. Berarti kalau Ical itu lebih apa sekarang? Kan sekarang main YouTube juga. Sekarang YouTube juga. YouTube nya apa itu berarti? Maksudnya lebih ke apa kontennya? Q&A aja. Q&A sama temen-temen biasa. Ical boleh duduk kan? Oke. Nah sekarang Ical ini selain main FTV, senetron, YouTuber. Ada main di dunia bergerak di dunia lain nggak? Mencoba dunia yang lain? Belum sih. Belum. Sekarang masih nekunin buat syuting aja. Tau nggak dunia lain apa? Apa tuh? Tau nggak dunia lain apa? Jadi masih belum ada nyanyi atau apa gitu? Aduh. Aduh. Suruh nyanyi. Nggak, belum. Untuk nyanyi untuk haus juga belum. Belum. Hanya itu aja? Sekarang passionnya baru kesini aja dulu. Hanya disini aja ya? Hanya disini aja. Oke. Tapi sebenernya aku pengen tanya untuk semuanya nih. Ada nggak sih kejenuhan kan setiap hari? Dengan rutinitas yang ada gitu ya? Dengan rutinitas yang ada ada nggak? Di titik jenuh gitu? Untuk di titik jenuh? Ada sih pasti. Ada. Cuman kan kita kalau memang pas lagi break atau nggak lagi syuting pasti kita... Perut lo ampe bunyi banget. Perut lo ampe bunyi banget. Lu biar nggak jawab. Gak gitu dong. Gue kayak gini. Kasian. Ya bedain sama perut orang sama perut kebok. Jangan marah dong, Bo. Jangan marah buat masalah ini yang nonton saya Indonesia yuk. Jangan bikin uang. Jangan bikin uang. Jangan bikin uang. Emang bunyinya gimana sih tadi? Emang bunyinya gimana sih tadi? Emang bunyinya gimana sih? Gue nanya. Eh pernah nggak sih kalian bertiga? Iya. Kejenuhan gitu. Kan sepi dulu tuh diam. Seperti dulu kan? Itu hati-hati untuk kalian yang belum makan siang. Itu terjadi pada usuh samping. Enak. Aduh mas. Aduh mas. Oke. Belum merahkan. Jendu itu pasti pernah ya? Pernah. Cuman kan aku punya hobi main bola ya. Jadi kalo pas break paling kita main bola aja sama temen-temen. Kalo Du, mengatasi kejenuhan untuk profesi yang kamu? Gak pernah jendu sih. Gak pernah? Gak pernah jendu. karena kan emang aku cinta sama musik ya ya ada waktu apa ada beberapa waktu kadang-kadang capek cuma ya balik lagi kecapean itu yang aku cintai gitu ya berjuang struggle di musik itu yang emang apa proses-proses perjuangan yang emang ingin aku jalani tapi ini kemauan dari Dul sendiri atau kau memang dari mauan sendiri jadi nggak perajin dong karena aku mengerjakan pekerjaan dengan penuh cinta insya Allah jadi kalau Andi pengajemu nggak dengan profesi yang menjalani kalau capek sih iya ya namanya pekerjaan kalau capek iya betul kalau capek sih pasti karena biasanya kalau syuting itu kan dari pagi sampai pagi ketemu pagi lagi kayak gitu jadi kalau pagi ketemu pagi nah ini justru yang kadang-kadang kita suka lupa loh tiba-tiba di kolok syuting udah jam 2 pagi jam 3 pagi kadang-kadang udah jam subuh aja ketemunya ya kayak gitu kamu tau kenapa sih yuk gue pelatiin igun dari tadi lebih megangin hidung sampai pelan mau ngatang hidungnya copot pertama gue lagi pengen apa-apa gue lagi pengen apa-apa mohon maaf ya gue lagi pengen ngumpil belum bisa weh belum bisa-bisa sejauh kalau ngumpil kan pakai jempol weh jadi nggak langsung sorry 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 gue nanya doang tapi kalau kamu pernah nggak sih mengalami kejenuhan gitu kayak gini gitu jenuh nggak maksudnya gimana omah maksud pertanyaanku gimana sih omah maksudnya gimana sih kayak gini terus tuh maksudnya maksudnya omah kamu tuh dengan kayak begini terus kamu tuh jenuh nggak ada rasa jenuh nggak capek gitu gimana jenuh nggak nih gini ada jenuh nggak tiap hari gitu ngerti nggak jadi maksud temen-temen lu jenuh nggak gue kasih tahu ya sebelum gue bisa ngomong udah begini dulu dulu pengennya gitu kalau pengennya gitu ya gue nih Master loh Master fashion hair and beauty ulala best of the best kita kita tantang semua kita akan tantang suami yang tamu seperti penyanyi yang satu ini coba semua perhatikan ya nanti kalian harus mencetokkan seperti ini kita lihat ini ya Hai Hai hati permainan permainan sampai sini ya sampai atas sini ya tapi kuda goyang ya 2 1 3 4 4 5 5 5 5 6 5 5 5 6 5 gue ingin tanya dia sama dia, dia jenung masih begitu yuk, kita akan mulai dari Andi, Di, coba dong Di, kalau lu suruh naik, naik-naik, gaya lu gimana coba ini, mau pakai ini gue udah lumping, bisa? saya aja naik, jangan dia, kasihan eh gue gak mau pengen naik, gue masih yang dibawa nih musik yang dipegangin tangganya, gue lho perenung pegangnya ada satu permainan ada satu permainan ada sekali apa lagi? oh namanya udah lumping joget bang awas jangan dekat jangan dekat lihat permainan ini karena akibatnya bisa berbahaya itulah kuda lumping itu kuda lumping itu kuda lumping kuda lumping kuda lumping kesarиться kuda lumping получается kuda lumping kita yang gitu lho perenung pegangnya kuda lumping lasik katanya Satu permainan, permainan unik sekali. Oh, kudanya kuda, tapi kuda bongo. Namanya kuda lumpi, kuda lumpi. Orangnya kisah berbadi. Kuda lumpi, kuda lumpi, kuda lumpi. Kuda lumpi, kuda lumpi, kuda lumpi. Kuda lumpi, kuda lumpi. Itu kuda lumpi. Poncat poncatan. Itu kuda lumpi, kuda lumpi, kuda lumpi. Kuda lumpi, kuda lumpi. Kuda lumpi. Iman Gunawa. Kudalumping, 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 kudalumping Kudalumpa